Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita akan bahas persamaan eksponen. Nah, jadi persamaan eksponen itu bentuknya ada banyak. Tapi sekarang kita coba nih, mulai dari yang paling dasar atau yang paling sederhana. Jadi, bentuk persamaan eksponen yang paling sederhana itu bentuknya gini. A pangkat Fx sama dengan 1. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan eksponen ini, caranya gampang. Caranya adalah, Fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, maksudnya Fx sama dengan 0 itu gimana? Jadi gini, kan di sini kita punya nih, A pangkat Fx sama dengan 1. Nah, kalau gitu coba nih gue tanya, A pangkat berapa sih biar dia hasilin 1? Ayo, pangkat berapa? Berarti A-nya harus pangkat 0 dong, biar dia jadi sama dengan 1. Nah, kalau gitu, nanti dari Fx sama dengan 0 ini, kita akan dapat nih, suatu nilai X yang merupakan solusi dari persamaan ini yang menyebabkan Fx-nya ini jadi 0. Nah, kalau gitu coba nih, kita kerjain contoh soalnya. Sekarang kita punya 3 pangkatnya pangkat 2. X-4 sama dengan 1. Kalau gitu, 3 pangkat berapa sih biar hasilnya sama dengan 1? Ya, berarti pangkatnya harus pangkat 0 gitu kan? Kalau gitu, ini Fx-nya, berarti Fx-nya harus sama dengan 0. Kalau gitu, 2x-4 sama dengan 0. Nah, min 4-nya pindah ke ruas kanan, berarti 2x sama dengan 4 ya. Kalau gitu, X-nya sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan kan? Berarti 4 per 2. Kalau gitu, hasilnya 2. Nah, X sama dengan 2 itu merupakan solusi dari persamaan ini. Kenapa? Karena ketika kita substitusi ke sini, itu pangkatnya akan jadi pangkat 0 gitu ya. Nah, terus lanjut nih, persamaan yang kedua. Yaitu bentuknya A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx juga. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan ini, itu caranya juga masih gampang. Yaitu, Fx-nya harus sama dengan 0 juga, kayak persamaan yang pertama nih. Nah, kenapa kayak gini? Sekarang coba kita pikirin. A pangkat berapa biar sama dengan B pangkat berapa? Nah, kayak gitu intinya. Jadi, pangkatnya ini, si Fx, itu harus 0 dong. Biar apa? Biar ruas kiri jadinya A pangkat 0, ruas kanan jadinya B pangkat 0. Nah, sekarang nggak peduli nih, A-nya berapa karena mereka berdua pangkat 0, pasti hasilnya kan 1 sama dengan 1 gitu kan? Kecuali untuk A dan B-nya nilai 0. Nah, itu nggak boleh tuh. Tapi untuk bilangan selain 0 ya boleh gitu kan? Nah, artinya solusi dari persamaan ini, itu akan kita dapatkan ketika Fx-nya ini sama dengan 0. Kayak gitu ya. Kalau gitu langsung aja deh, contoh soal lagi. Misalkan kita punya sekarang 7, pangkatnya pangkat 3x plus 9. Sama dengan 5, pangkatnya pangkat 3x plus 9. Nah, sekarang pangkatnya ini kan berarti harus 0 ya. Biar nanti hasilnya tuh 7 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0 gitu kan? Nah, berarti kalau ini Fx, kalau gitu Fx-nya sama dengan 0, berarti bisa kita tulis sebagai 3x plus 9 sama dengan 0. Kalau gitu 3x-nya itu sama dengan min 9. Nah, kalau gitu nilai x-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 3 gitu ya. Nah, nilai x sama dengan min 3 ini merupakan solusi dari persamaan ini. Karena menyebabkan pangkatnya ini itu jadi 0 gitu ya. Coba aja kalian masukin nih. Min 3 ke sini. Berarti kan min 9 tuh ya, 3 kali min 3. Nah, ditambah 9, ya jelas jelas 0 gitu kan? Nah, yang ruas kanan pun sama gitu. Nah, terus persamaan yang ketiga nih sekarang. Jadi, bentuknya itu A pangkatnya pangkat Fx sama dengan A juga. Tapi pangkatnya beda nih sekarang. Pangkatnya pangkat Gx gitu ya. Nah, terus untuk mencari solusi dari persamaan ini, itu caranya juga masih gampang. Kalau misalkan kita punya A pangkat Fx, sama dengan nih dengan A pangkat Gx. Kalau gitu pangkatnya yang di ruas kiri harus sama dong dengan pangkat yang di ruas kanan. Ibaratnya itu gini, misalkan kita punya 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 7. Nah, kalau ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, berarti kan pangkat X-nya ini harus sama dengan 7 juga dong. Kalau gitu, ini Fx, ini Gx. Berarti kan Fx sama dengan Gx. Kalau gitu, X sama dengan 7 gitu ya. Nah, ini contoh yang paling sederhana nih dari soal yang kayak gini nih. Persamaannya. Nah, sekarang contoh soal yang mulai agak ribet deh. Misalkan kita punya 5 pangkatnya pangkat 3x plus 4. Sama dengan 5 pangkat 2x min 3. Nah, sekarang untuk mendapatkan solusi dari persamaan ini, artinya adalah pangkat yang di ruas kiri harus sama dengan pangkat yang di ruas kanan. Gitu kan nilainya. Kalau gitu, Fx sama dengan Gx berarti 3x plus 4 sama dengan 2x min 3. Berarti kalau plus 4-nya pindah ke ruas kanan, nanti jadinya gini kan. 3x sama dengan 2x min 3 min 4. Nah, kalau 2x ini pindah ke ruas kiri, berarti nanti jadinya tuh 3x min 2x sama dengan min 3 min 4 berapa? Min 7 ya. Kayak gitu. Nah, terus 3x min 2x berapa? X gitu kan sisanya. Nah, ini sama dengan min 7. Kalau gitu, X sama dengan min 7 merupakan solusi dari persamaan ini. Karena menyebabkan pangkatnya ini, itu ruas kiri sama ruas kanan nilainya jadi sama. Nah, kalau nggak percaya nih, coba kita substitusi nilai X sama dengan min 7-nya ke sini sama ke sini ya. Pasti pangkatnya jadi sama nih. Coba 5 pangkat 3 kali min 7 berapa? Min 21 kan? Min 21 tambah 4, min 17 berarti ya. Nah, terus yang ruas kanan itu jadinya 5 pangkat 2 kali min 7 berapa? Min 14. Min 14, min 3, min 17 juga. Wah, sama nih. Ruas kiri sama ruas kanan. Berarti emang benar bahwa X sama dengan min 7 merupakan solusi dari persamaan ini. Dan kita dapat ketika apa? Ketika fx-nya itu sama dengan gx-nya gitu ya. Pang nih masih, sifat yang ketiga. Nah, terus kita lanjut nih ke persamaan yang keempat. Ini kita turunin dulu. Iya, oke. Nah, jadi persamaan yang keempat itu bentuknya udah mulai agak ribet nih. Jadi bentuknya itu HX pangkat fx sama dengan HX pangkat gx. Nah, sekarang coba nih lihat. Kalau di persamaan sebelumnya itu kan basisnya angka ya. Nah, sekarang itu basisnya udah bukan angka. Tapi fungsi, yaitu HX. Nah, terus pangkatnya juga 2 buah fungsi yang berbeda. Nah, jadi untuk mencari solusi dari persamaan ini, itu kita nggak bisa dengan satu cara aja. Kalau di persamaan sebelumnya kan kita bisa nih tinggal fx sama dengan 0 atau fx sama dengan gx. Nah, sekarang nggak bisa kayak gitu. Kita bisa mencari solusi dari persamaan ini dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama, itu caranya gini. fx-nya kita sama dengankan dengan gx-nya. Artinya apa? Artinya pangkat kiri harus sama dengan pangkat kanan. Kayak gitu ya. Ini sama nih kayak sifat nomor 3. Nah, terus cara yang kedua, itu adalah HX-nya kita jadikan 1. Oke, maksudnya gimana? Sekarang gini. Kalau kita HX sama dengan 1, berarti kan nanti kita bakal dapat nih, suatu nilai X yang menyebabkan persamaan ini, itu HX-nya jadi 1. Oke? Nah, jadi kan bisa kita tulis nih sebagai 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Nah, nanti nilai X ini, itu juga kita substitusi ke fx dan juga gx-nya. Nah, nanti kan nggak peduli nih, mau berapapun nilai fx dan juga gx, karena basisnya itu 1, ya kan? Berarti hasil akhirnya itu pasti 1 sama dengan 1. Kalau gitu, persamaan ini bernilai benar ketika HX-nya sama dengan 1. Gitu ya maksudnya. Nah, terus cara yang ketiga, itu HX-nya kita jadikan 0. Oke? Nah, nanti maksudnya tuh gini. Ketika HX sama dengan 0, berarti kan nanti kita bakal dapat lagi nih, nilai X. Yang menyebabkan persamaan ini, HX-nya tuh jadi 0 gitu ya. Berarti nanti bisa kita tulis nih, 0 pangkat fx sama dengan 0 pangkat gx gitu ya. Nah, sekarang karena basisnya ini udah sama dengan 0, berarti 0 dipangkatin berapapun, mudah pasti kan tetap 0 ya. Nah, nanti akhirnya tuh 0 sama dengan 0. Tapi, ada nih suatu syarat yang harus kita penuhi, yaitu nilai fx dan juga gx-nya itu harus lebih dari 0. Lebih dari 0 ini maksudnya gimana? Jadi kan nanti kan kita dapat nih, nilai X ini yang merupakan solusi dari persamaan ini. Nah, X itu harus kita masukin juga ke fx sama ke gx. Nah, hasil dari kita masukinnya itu, fx-nya tuh harus lebih dari 0, gx-nya juga harus lebih dari 0, atau bilangan positif hasilnya. Kenapa kayak gitu? Sekarang coba nih kita pikirin. Kalau misalkan yang ruas kiri nih, fx-nya setelah kita masukin x, kita dapat nih, min 3. Nah, terus yang ruas kanan, itu 0 pangkat gx. Tapi gx-nya setelah kita masukin dengan x, itu hasilnya itu 5. Nah, sekarang kan gx-nya itu lebih dari 0. Tapi fx-nya itu kurang dari 0. Nah, 0 pangkat negatif itu nggak boleh. Karena nanti akan menjadi 1 per 0 gitu kan ya. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini. Berarti pangkat fx sama gx itu harus sama-sama positif. Dan nggak boleh 0 ya. Ingat, positif berarti lebih dari 0. Intinya kayak gitu. Oke? Nah, terus cara yang keempat, yaitu Hx-nya kita jadikan min 1. Nah, nanti dari Hx sama dengan min 1 ini, itu kita akan dapat nih, suatu nilai solusi x yang menyebabkan Hx-nya ini itu jadi min 1 kan. Kalau gitu kita tulis nih, min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, sekarang, agar persamaan ini bernilai benar, berarti fx dan gx-nya ketika kita masukin x, itu harus nilainya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Gitu ya, coba nih kita tulis dulu. Nah, jadi maksudnya sama-sama ganjil dan sama-sama genap tuh kayak gimana? Jadi gini, misalkan nih, sekarang kan min 1 pangkat fx ya. Nah, kalau fx-nya itu kita masukin nilai x, dan ternyata hasilnya itu ganjil, berarti bisa aja nih, misalkan kita tulis jadi min 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ruas kanan, itu kan min 1 pangkat gx gitu ya. Nah, kalau gx-nya ketika kita masukin dengan x, itu hasilnya ternyata genap, berarti kan bisa kita tulis jadi apa? Jadi, min 1 pangkat 4, misalkan. Nah, sekarang kalau fx-nya itu ganjil, lalu gx-nya itu genap, apakah ruas kiri akan sama dengan ruas kanan? Nah, jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena min 1 pangkat ganjil, itu hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 pangkat genap, itu hasilnya pasti 1. Nah, ruas kiri sama ruas kanan itu tidak sama. Berarti nilai x yang kita dapatkan ini, bukan merupakan solusi dari persamaan ini. Karena menyebabkan fx sama gx-nya ini, itu tidak sama-sama ganjil atau tidak sama-sama genap. Kalau misalkan sama-sama genap, berarti kan 4 sama 4 nih. Kalau gitu 4 sama 4 ya jelas-jelas, 1 sama dengan 1. Nah, intinya kayak gitu, harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap fx-nya. Ini syarat ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal deh. Misalkan nih, kita punya x plus 2 pangkat x plus 4 sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, ini persamaannya berbentuk kayak gini. Berarti solusinya itu bisa kita dapat dengan 4 cara ini, ya kan. Kalau gitu kita mulai nih, dengan cara yang pertama. Nah, jadi cara pertama itu, kan fx-nya kita sama dengankan dengan gx-nya. Berarti ini fx-nya, ini gx-nya, gitu kan. Kalau gitu, x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, sekarang kalau ini pindah ke ruas kanan, berarti nanti jadinya tuh 0 sama dengan x kuadrat. Ini plus 3 dikurangin x, berarti nanti jadinya plus 2x. Lalu yang ini plus 1 dikurang 4, berarti nanti jadinya min 3, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau ini kita faktorin, nanti jadinya tuh 0 sama dengan x plus 3x min 1, ya kan. Nah, berarti ada dua buah solusi nih untuk persamaan ini. Yaitu x sama dengan min 3, ya kan. x sama dengan min 3. Lalu yang kedua, x-nya sama dengan 1, gitu ya. Ini x sama dengan 1. Nah, ini dua buah solusi x yang pertama, gitu kan. Kita dapat dari fx-nya sama dengan gx. Nah, sekarang kita coba cari solusi dengan cara yang kedua, yaitu hx-nya kita jadinya 1. Kalau gitu, ini hx kan. Berarti x plus 2 itu sama dengan 1. Nah, kalau gitu x-nya, berarti kan 1 dikurang 2 ya, plus 2-nya pindah ke ruas kanan. Berarti nanti jadinya tuh 1 kurang 2 min 1. Nah, x sama dengan min 1 merupakan solusi dari persamaan ini, gitu ya. Dan kita dapat ketika hx-nya sama dengan 0. Nah, coba kita tulis nih. x sama dengan min 1. Nah, terus kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu hx-nya kita jadi 0. Nah, berarti hx ini, ya kan, kita jadi 0 nih. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Kalau gitu, nilai x-nya itu sama dengan min 2. Nah, sekarang ini kan merupakan solusi dari persamaan ini. Tapi harus kita cek dulu. Kalau kita masukin ke fx dan juga gx, itu nilainya harus lebih dari 0, gitu ya. Nah, coba nih, fx-nya itu kan x plus 4. Nah, gx-nya itu kan x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, kalau kita masukin tadi nilai x sama dengan min 2-nya ke fx dan gx-nya, berarti kan nanti kita bakal dapat f min 2 sama dengan min 2 plus 4, kan. Nah, ini ternyata positif nih, 2. Oh, masih memenuhi fx-nya. Nah, terus kita masukin juga ke gx, yaitu g min 2, berarti. Nah, hasilnya itu min 2 pangkat 2 berapa? 4 plus 3 kali min 2, berarti min 6, kan. Nah, terus ditambah 1, berarti plus 1. Nah, sekarang berapa hasil ini? 4 dikurang 6, itu min 2. Min 2 tambah 1, itu min 1. Nah, karena fx-nya itu positif, ya kan, tapi gx-nya nih, itu negatif ketika kita masukin solusi x sama dengan 2. Nah, berarti solusi x sama dengan 2 ini, nggak memenuhi syarat, karena kan harus fx dan gx-nya yang lebih dari 0. Nggak boleh salah satu doang. Kalau gitu, x sama dengan min 2, itu bukan merupakan solusinya. Jadi nggak bisa nih pakai cara yang ini. Oke? Kayak gitu, cara yang ketiga. Nah, terus kita coba lagi cara yang keempat, yaitu hx-nya kita jadiin min 1. Nah, berarti kalau hx dijadiin min 1, itu kan nanti jadinya x plus 2 sama dengan min 1, gitu ya. Nah, kalau gitu nilai x-nya itu sama dengan min 1, min 2, ya kan? Berarti nilai jadinya min 3. Nah, nilai x sama dengan min 3 merupakan solusinya nih. Kalau gitu, kita harus coba dulu nih, masukin x sama dengan min 3 ke fx dan juga gx. Terus kita cek apakah sama-sama ganjil, apakah sama-sama genap, gitu ya. Kalau gitu, fx-nya itu kan tadi x plus 4. Terus gx-nya itu x kuadrat plus 3x plus 1, kan? Nah, kalau kita masukin x sama dengan min 3, berarti nanti jadinya tuh f min 3 sama dengan min 3 tambah 4, berapa? Plus 1, ya. Nah, terus g min 3-nya itu jadi min 3 pangkat 2 berapa? 9. 3 kali min 3 berapa? Min 9, gitu kan ya. Nah, plus 1 itu tambah 1. Sama dengan berapa nih? 9 dikurang 9, 0. 0 tambah 1, 1 ya. Nah, berarti fx dan gx-nya ternyata sama-sama ganjil nih. Ketika dimasukin solusi x sama dengan min 3. Kalau gitu, x sama dengan min 3 itu memenuhi syarat, yaitu sama-sama ganjil nilai fx dan gx-nya. Gitu ya. Jadi, x sama dengan min 3 benar merupakan solusi dari persamaan ini, gitu. Nah, kalau gitu coba nih, kita rangkum dulu. Nah, jadi solusinya nih ada berapa nih sekarang? Ada 1, 2, 3, 4. Dan cara-cara yang kita lakukan untuk mendapatkan solusinya itu ada 4 cara, ya kan? Tapi yang memenuhi cuma 3. Yang hx sama dengan 0 nih nggak memenuhi ternyata. Karena tadi fx-nya itu lebih dari 0, tapi gx-nya itu negatif ternyata ya. Makanya nggak memenuhi. Udah, kayak gitu jadi contoh soalnya. Ya, cukup repot lah ya ternyata. Tapi nggak apa-apa. Ini seru soalnya. Nah, terus kita bahas bentuk yang terakhir nih. Yaitu bentuk yang kelima. Nah, jadi bentuknya itu persamaannya gini. fx-hx sama dengan gx-hx. Nah, kalau di persamaan sebelumnya, itu kan basisnya sama-sama hx gitu ya. Nah, sekarang basisnya beda nih. Yang satu fx, yang satu gx. Tapi pangkatnya itu sama-sama hx gitu ya. Nah, jadi untuk mencari solusi dari persamaan ini, itu caranya juga nggak cuma satu. Tapi ada beberapa cara. Nah, caranya itu, yang pertama, hx-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kayak gini? Ya, sederhana juga. Sekarang kalau hx-nya itu 0, berarti kan persamaan ini itu jadi fx pangkat 0 sama dengan gx pangkat 0. Ya kan? Nah, kalau gitu, namanya sesuatu dipangkatin 0, ini juga dipangkatin 0, berarti hasilnya itu pasti 1 kan? Nah, ini persamanya jadi bernilai benar nih, ketika hx-nya sama dengan 0. Tapi, ketika hx sama dengan 0 ini, kan kita dapet nih, solusi x-nya. Kalau gitu, solusi x ini, itu harus kita masukin dulu ke fx sama gx-nya. Nah, nilai dari fx dan gx-nya, itu harus tidak sama dengan 0. Jadi, nilai fx dan gx-nya itu nggak boleh 0 gitu, ketika kita masukin solusinya, yang kita dapet dari hx sama dengan 0 ini. Gitu ya. Nah, terus cara selanjutnya untuk mencari solusinya, itu adalah fx-nya. Kita sama dengan, kan, dengan gx-nya. Gitu ya. Nah, ini sederhana nih, yang fx sama dengan gx. Yaitu, basisnya harus sama gitu, intinya. Ya kan? Kalau gitu, coba nih, kita lihat lagi contoh soalnya. Jadi, misalkan soalnya itu, 3x-4 pangkat x kuadrat min 4, sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat min 4. Nah, sekarang, ini kan fx, ini gx, ini hx, ini hx gitu kan. Nah, cara mencari solusinya, itu coba nih, kita pakai cara yang pertama, yaitu hx-nya sama dengan 0. Tapi, dengan syarat fx dan gx-nya itu nggak boleh 0. Nah, sekarang coba nih, hx sama dengan 0, berarti kan ini ya, hx ya. Nah, kalau gitu, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kan bisa kita tulis juga sebagai x plus 2 kali x min 2, gitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, artinya solusinya itu adalah x sama dengan 2 atau x-nya itu sama dengan min 2. Nah, kita dapat nih, 2 buah nilai solusi yang harusnya memenuhi persamaan ini. Jadi, kita cek dulu satu persatu, apakah fx dan gx-nya itu tidak 0, gitu, ketika kita masukin nilai x-nya. Nah, sekarang coba nih, kita tulis dulu. fx sama gx-nya. Nah, udah kita tulis nih, sekarang kita coba masukin nilai x-nya. Berarti yang pertama, x sama dengan 2. Apakah nilai f2 itu bukan 0? Coba, 3 kali 2 berapa? 6 ya. 6 dikurang 4, berarti 2. Wah, ini f-nya selamat nih. Terus, nilai gx-nya sekarang. gx-nya kita masukin 2. Kalau gitu, g2. Apakah aman kalau kita masukin ke sini nilai x-nya? Nah, berarti kan, kalau x-nya itu 2, nanti jadinya itu 2 ditambah 2, ya kan? Oh, berarti nilainya jadi 4, gitu ya. Nah, kalau gitu, f dan g-nya itu lebih dari 0, dan bukan 0 tentunya ya. Kalau gitu, nilai x sama dengan 2 merupakan solusi nih dari persamaan yang ini. Oke, tapi sekarang kita coba cek nih, yang x sama dengan min 2. Kalau gitu, kita masukin ke nilai fx-nya. Berarti nanti jadinya itu f-2 sama dengan berapa? 3 kali min 2 berapa? Min 6. Terus min 6 dikurang 4, 10 berarti ya. Kalau gitu, f-2 itu jadinya min 10. Nah, ini selamat nih, karena f-nya bukan 0. Nah, terus kita lanjut ke gx-nya. Berarti kan g min 2. Ketika kita masukin min 2 ke gx, berarti kan nanti hasilnya tuh, ini min 2 ditambah 2. Oh, 0 nih. Wah, ternyata f-nya itu kan bukan 0, tapi g-nya 0 nih. Wah, nggak boleh nih, karena nggak memenuhi syarat. Nah, berarti, x sama dengan min 2 ini bukan merupakan solusi nih dari persamaan ini. Jadi, solusi yang kita dapat itu cuma x sama dengan min 2-nya aja, gitu ya. Nah, coba kita pindahin dulu ke atas nih. Nilai solusinya. Nah, udah kita pindahin. Sekarang coba nih, kita pakai cara yang kedua. Yaitu fx-nya kita sama dengan kan dengan gx-nya. Berarti, kita bakalan dapet ini fx, ini gx. Kalau gitu, fx sama dengan gx itu hasilnya 3x min 4 sama dengan x plus 2. Kalau x-nya pindah ke ruas kiri, berarti nanti jadinya tuh kan 3x min x, gitu ya. Nah, kalau min 4-nya pindah ke ruas kanan, berarti nanti jadinya 2 ditambah 4. Nah, 3x dikurang x berapa? 2x, ya kan? Nah, yang ruas kanan, 2 tambah 4 itu 6. Kalau gitu, x-nya itu sama dengan 6 per 2, berarti 3. Nah, nilai x ini merupakan solusi nih dari persamaan yang ini. Karena nanti akan menghasilkan basis yang sama nih kalau kita masukin nilai x-nya. Sekarang coba kalau kita masukin nih, yang ruas kiri itu nanti jadinya kan 3x, berarti kan 3x 3, berarti 9 dikurang 4. Oh, 5 nih yang ruas kiri. Pangkatnya pangkat x kuadrat min 4. Kalau dimasukin x, berarti nanti jadinya tuh 9 min 4, ya kan? Nah, yang ruas kanan, itu kalau kita masukin x-nya, nanti jadinya tuh 3 tambah 2 kan yang ini, berarti 5 juga. Wah, basisnya udah sama nih. Nah, terus pangkatnya itu 3 kuadrat dikurang 4. Berarti 9 dikurang 4, gitu ya. Nah, ini udah persamaan yang sama nih, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, berarti x sama dengan 3 itu solusi dari persamaan ini, dan kita dapat dengan cara fx-nya kita sama dengankan dengan gx-nya, gitu ya. Nah, kita rangkum lagi nih, solusi dari persamaan yang udah kita dapat. Nah, udah kita pindahin. Sekarang berarti kita cuma dapat nih, 2 buah nilai solusi yang memenuhi persamaan ini, dan kita dapat dari 2 buah cara yang berbeda, gitu ya. Ini cara pertama, ini cara yang kedua. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, tentang persamaan eksponen ini, gitu ya. Gampang lah ya, cuman emang agak ribet aja gitu, banyak soal yang perlu kita coba-coba caranya. Oke? Nah, jadi segitu aja nih yang kita pelajari tentang persamaan eksponen ini. Like kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat. Terus juga jangan lupa untuk subscribe, biar kalian dapat lagi update-an video terbaru dari channel ini. Terus untuk lanjutan materinya, seperti biasa akan gue lanjut di video selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.